Debit sungai Batanghari terus naik akibat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi. Hal ini membuat sungai Batanghari meluap dan masuk dalam status siaga 2. Akibat tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi membuat debit sungai Batanghari terus naik. Bahkan ketinggian air saat ini mencapai 14,42 meter dari dasar sungai. Penjaga pintu air Kasang Kota Jambi, Syahrudin mengatakan, Sungai Batanghari saat ini telah memasuki status siaga 2. Masyarakat diminta untuk waspada karena air sungai Batanghari mulai meluap ke rumah warga. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan, debit sungai Batanghari akan terus meningkat. Pasalnya intensitas hujan masih terjadi dan air laut juga mengalami pasang. Kondisi ini akan membuat beberapa wilayah di Kota Jambi akan terdampak banjir, khususnya mereka yang berada di kawasan pinggir sungai Batanghari, seperti Tahto Yaban dan Danosipi. Levelnya sudah masuk siaga berapa Pak? Itu sudah masuk siaga 2 itu. Siaga 2 Pak? Yang perlu diwaspadai dengan siaga 2 ini apa Pak? Yang diwaspadai ini, kan di daerah kita ini kebanyakan di daerah lawan banjir. Seperti Pulau Pandan, Seberang gitu, di Niaso itu ke banjir itu. Takutnya ini yang paling kuat meluapnya air ini malam. Malam Pak? Ya. Apalagi musim hujan sekarang Pak ya? Ya, musim hujan. Pihaknya akan terus melaporkan ketinggian air sungai Batanghari kepada penanggulangan bencana daerah Provinsi Jambi. Sehingga pemerintah dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat sungai meluap ke rumah warga.